Intro Jelak-jelak kisah yang kalian lalui Percucuran darah dan air mata Generasi muda seaget tak peduli Tentang jasa-jasamu Pendahulu negeri Izinkan kami untuk peduli Lewat lagu ini Teriak yang lantang Tentang Aisyah sudah bangun Melawan musuh Membela diri Sekuat tenaga Negeri sekutu Harus musti runtuh Biarpun kita Mengorbankan jiwa Majulah-majulah tentara bombela Pahlawan Asia dan Indonesia Timur yang suci musti bahagia Asya lama sudah Sesara duka Sesara duka Ditindas hebat Berabad terita Daini pun berdiri Gagak dan perkasa Membela Membela Asia Melindungi kita Majulah-majulah tentara pembela Pahlawan Asia dan Indonesia Timur yang suci musti bahagia Daripada budak Sekutu lagi Biarlah kita Binasa bersama Sebagai Sebagai Sejati Sejati Kita Bati Bersama Tewas Dalam Rata Yuda Majulah-majulah Tentara pembela Pahlawan Asia dan Indonesia Timur yang suci musti bahagia Tanah air kita Menuntut bela Berharap sangat Mulia kembali Menanglah berjuang Hai tentara pembela Supaya Asia Berbahagia lagi Majulah-majulah Tentara pembela Pahlawan Asia dan Indonesia Timur yang suci musti bahagia Yang gue tau sih Tentara peta itu Dibentuknya sebelum Teni dan Terry Dan dia dibentuk oleh Negara Jepang Oh sejarah tang peta Kurang begitu tau saya Kalau tentara peta Saya gak tau banyak ya Cuma setahu saya kan Itu zaman Jepang Jadi ya Banyak dari orang-orang kita kan Dilatih Oleh tentara Jepang gitu kan Gak tau Aduh Saya gak tau Penting sih Karena Kita juga harus selalu Sejarah Itu Kalau sejarah itu Emang sangat penting Karena bisa Ditiru dengan perjuangannya Ya Tentang sejarah yang terdahulu itu Emang penting Bagi kita semua Untuk mempelajari Namun Ya setidak-tidaknya Kita Harus bersyukur Dengan perjuangannya mereka Apa yang penting sih Jadi kita kan Khususnya anak sekarang nih Harus banyak Tahu sejarah zaman dulu Biar Biar rasa Apa Rasa Nasionalisme Lebih tinggi kan Sekarang makanya Saya lihat Kayaknya Pelajaran sekarang tuh Banyak Agak kurang kali ya Menurut saya sih Penting banget itu Biar kita tahu Perjuangan mereka Pada zaman duluan Penting itu Mengingat Ano zaman dahulu penting Aduh kalau menurut saya Penting banget sih Dengar Bepatah dari Insinyur Soekarno Jas merah Jangan sesekali Melupakan sejarah Serenada Sejarah Ada nada Di balik kisah sejarah Kembali lagi nih Bersama kita berdua Ada Roy Nababan Dan saya Randi Warui Nah di episode ketiga ini Kita bakalan bahas Pasukan nih Yang punya pengaruh besar Untuk kemerdekaan Tentara ya Tentara Namanya Tentara Peta Seperti yang tadi Kita udah bawain tuh Di awal ya kan Ada Mars Tentara Peta Mars Tentara Peta Jadi Kak Randi Udah tahu belum nih Kisah Tentara Peta Sudah baca sih Sudah baca sedikit ya Kalau gak salah Tentara Peta itu Dibentuk oleh Jepang ya Bener sekali Jadi tapi Biar lebih komplit nih Langsung kita tanya Narasumber yang Jangan langsung ditanya dulu Kita perkenalkan dulu Seperti biasa Seperti biasa Kak Roy Kita sudah ditemani oleh Narasumber terkasih kita ya Yang senantiasa mengedukasi Iya bener Ada Kang Jaga Perbawa Nah Tapi kita juga punya Yang tamu nih Yang nemenin kita Ngobrol-ngobrol Tentang Tentara Peta nanti Siapa? Kak Kunra Ada Kak Kunra Gimana Kak Kan Jakar boleh dibuka maskernya Gap apa-apa kan Siap Siap Memang Roy suka begitu Udah kebiasaan Krokes ya Iya bener-bener Nanyanya satu-satu nih ya Nanya kabar dulu kita ya Gimana Kak Jakar kabarnya Alhamdulillah Tadi udah baca Peta Jadi kesini gak nyasar Gak nyasar ya Kak Kunra Gimana kabarnya Harus baik Harus sehat Harus tetap semangat Bener Perkembangan musik Lancar 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 Manggung-manggung Ya dilancarin aja Manggung depan kamera Kamera handphone Tapi harus tetap Berproduktif Iya lah Berkarya harus tetap ya Harus Optimis terus Intinya hidup itu kan Berproduksi gitu kan Iya Berkarya Bermanfaat buat orang lain ya Kayak kita sekarang Mudah-mudahan 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 dulu Amin amin Keren ya acara Jadi langsung aja nih Kak Kunra Siap Kita langsung ke topik aja nih Kang Jakar nih Coba jelasin Sedikit latar belakang Tentang pembentukan Tentara Peta nih Awal mula ya Pembentukan tentara Peta Itu kan Kondisi Situasi Perang Asia Timuraya Perang Asia Pasifik Tahun 1943 itu Jepang sudah mulai terdesak Sudah mulai melemah Armada tempur mereka Hingga mereka harus Membagi fokus Antara pasukan yang ada Di front tempur Dengan pasukan yang harus Menjaga wilayah jajahan Nah Daripada pasukan yang sebetulnya Ahli bertempur ini Hanya untuk menjaga wilayah Gimana Kalau merekrut saja Milisi-milisi Peribumi Pemuda-pemuda Yang ada di Negara jajahan itu Untuk Dilatih Kemiliteran Hingga akhirnya Tentara pendudukan Jepang Pada 3 Oktober 1943 itu Membuka perekrutan Untuk pembentukan Tentara Pembela Tanah Air Yang disingkat Tentara Peta Mereka direkrut Untuk Menjaga Wilayah Tanah Air Jika Nanti Sekutu Tiba-tiba Menyerang Wilayah Indonesia Oleh karenanya Dalam perekrutan tersebut Benar-benar Terbuka Untuk seluruh pemuda Dari Unsur manapun Dari golongan manapun Untuk Membela Tanah Air Secara Sukarela Sukarela Nah kalau kita lihat Disini ada pamfletnya ya Coba apa nih Karloy Bisa bacakan Berjuang Tentara Pembela Tanah Air Ikutlah Ikutlah Itulah dia Secara terbuka Mengajak Seluruh pemuda Indonesia Untuk Turut serta Menjaga wilayah Mengamankan wilayah Ini kan tanah air Kalian juga Jadi kalian Punya kewajiban Untuk menjaga Tanah Air Itu kata Pendudukan Jepang Hingga dibuatlah Perekrutan Yang nantinya Setelah direkrut Akan disebarluaskan Diposisikan Di wilayah-wilayah Strategis Di segeru tanah air Nah Boleh dulu Boleh 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 Ada flashback Masa kecil Waktu sekolah dasar dulu Nah Aku juga sempat baca-baca juga Itu kan di masa Tahun 1943 1942 itu kan Banyak juga Organisasi Kepemudaan Yang sifatnya nasionalis Dan juga Yang sifatnya Keagaman Religius Apalagi Fokusnya Di daerah Jawa Itu mereka Cara perekrutannya Gimana tuh Apakah Langsung datang Eh ikut-ikut Atau Pakai todong senjata Tentu Tentu harus Tentu harus Terlebih dahulu Merekrut Tokoh-tokoh penting Yang bisa menarik Minat Betul Tadi Kak Kontak bilang Kaum nasionalis Kaum religius Nah ini didekati oleh tentara Jepang Oleh pendudukan Jepang Oleh pendudukan Jepang Kita harus flashback dulu Ketika awal Jepang Datang ke Indonesia itu Mereka melakukan Semacam Sensus Untuk Mensurvey Tokoh-tokoh berpengaruh Orang-orang berpengaruh Di wilayah Jawa Orang-orang yang punya masa Yang punya kedudukan penting Yang punya tingkat Intelektualitas tinggi Itu didata oleh Jepang Dengan maksud Agar bisa Menjadi kepanjangan tangan Propaganda Jepang Kebijakan Jepang Karena Jepang Ketika datang ke Indonesia itu Ingin mengajak seluruh elemen Bangsa Indonesia Untuk turut serta Dalam perang Asia Timuraya Perang Asia Pasiti Bantu Jepang Nah Oleh karenanya Jepang mendekati Kaum nasionalis Nah makanya Gatot Mangkupraja Sebagai sosok nasionalis Yang memang sudah jadi Gem-gemengannya Bung Karno Didekati untuk Merekrut Pemuda-pemuda nasionalis Gabung ke tentara peta Untuk kaum religius Tadi Bahwa Kiai-kiai Memiliki masa Memiliki Santri-santri Di pesantren Setelah hasil survey tadi Hasil sensus tadi Nah Ambil contoh saja Muhammadiyah Muhammadiyah Kita dapat satu nama Panglima Besar Jendral Sudirman Toko Muhammadiyah Yang akhirnya direkrut Masuk peta Dan Pemuda Muhammadiyah Juga Memiliki Semacam Ekstra kulikuler Ex school Kepanduan Kepanduan Atau Pramuka Namanya itu Hizbul Waton Jadi Hizbul Waton Pramukanya Muhammadiyah Kan memang Namanya Pramuka Jaman kita kecil Juga kan Dilatih Kedisiplina Baris berbaris Betul Jadi ketika Ketika merekrut Pemuda-pemuda Muhammadiyah Dari Hizbul Waton Gabung ke peta Tidak perlu adaptasi terlalu lama Untuk pelatihan kemiliteran Karena inti dari Dasarnya udah ada Bagaimana pemuda Dilatih kemiliteran Dilatih kedisiplinan Memegang senjata Mengoperasikan Alat-alat tempur Nah Itu tadi Kurang lebih Bahwa Perekrutan Dimudahkan Karena ada tokoh-tokoh Yang dijadikan Ujung tombak Perekrutan Tersebut Terus itu Kang Direkrut Di wilayah mana aja Itu Kang Kalau perekrutannya Memang Hanya Apa maksudnya Pusat pendaftarannya Memang di wilayah Jawa Namun perekrutannya Terbuka Ambil contoh lah Muhammadiyah kan ada Dimana-mana Ada cabang-cabangnya Hizbul Waton Ada dimana-mana Di Sumatera Barat Bengkulu Dan wilayah lainnya Jadi Pintarnya Strateginya Jepang Pegang dulu Kepalanya Nanti kakinya Bakal Mengaruh Cabang-cabangnya Yang mengikul Dan situasi itu kan dia terdesak juga kan Blok sekutu Sudah berusaha masuk ke Indonesia lagi Terus dia sudah terdesak juga Butuh tenaga Tadi ya Tenaga Yang bisa Ikut bantu Mempertahankan Tentara peta Jadi saat itu Tentara peta doang Ternyata ada tentara Heiho juga ya Kalau gak salah ya Itu tugasnya Masing-masing beda gak tuh Agak berbeda ya memang Kalau Heiho Memang Terlibat dalam front tempur Ikut sama tentara Jepang Langsung di medan Tempur ya Ke wilayah Taiwan Filipina Dan Kepulauan Pasifik Sedangkan tentara peta Hanya di Indonesia Hanya di Indonesia Sebagai Untuk Pertahanan Pertahanan Dengan Heiho Pertempuran Peta Pembela tanah air Jadi hanya untuk membela wilayah Membentengi Sebagai benteng Ketika sekutu Datang menyerang kan Sudah siap Sudah siap Tanpa harus melibatkan Tentara inti Jepang Terus saya juga ingat Waktu sekolah juga dulu Ada guru juga cerita Yang menarik tuh Di peta itu ada tingkatannya Ada yang unik tuh Karena namanya Jibakutai Itu tuh Pasukan berani mati ya Pasukan berani mati Mereka itu Terus ada tingkatan juga Ada yang Sudah pernah sekolah Dia namanya Apa Ada itunya lah Judanko Apa namanya Gitu-gitu lah Kepangkatan Kepangkatan Jadi berdasarkan pengalaman Yang sudah pernah Pegang senjata Yang mungkin dari kepanduan tadi Mungkin ada Ada tingkatan-tingkatannya Yang tadi ya Kok bisa teringat Jibakutai Bukan karena Tiga huruf terakhirnya Tapi unik aja Unik aja sih Karena unik Ingat kan Dan perlu kita tahu juga Memang selain Ada tingkatan-tingkatan Betulnya Jadi ada Pasukan berani mati Kata Jibaku Itu akhirnya diserap Jadi bahasa Indonesia Berjibaku Tingkatan-tingkatan Tadi yang dibilang Ada Sudanko Itu merupakan Kepangkatan Kepangkatan Di tentara peta Untuk wilayah Wilayah kejamatan Wilayah kota Kepa Bupaten Wilayah Provinsi Kalau sekarang Makanya di TNI juga Sekarang ada Kalau lulusan SMA Pangkatnya apa Mungkin dari situ juga ya Kalau pangkat kemilitan Memang sudah Secara umum Secara umum Ada di Eropa pun Ada tingkatan-tingkatan Jadi begitu Kang Pembentukan peta Sedikitnya Seperti itulah ya Terus langsung ke Ini nih Kang Setelah Setelah kemerdekaan Peta itu Berhenti di situ aja Atau masih berjalan Langkang Iya iya Soalnya kan Bentuk dari tahun 1943 1945 Kita merdeka Dan aturannya Kalau udah merdeka Kan penjajah-penjajah Harus pergi Iya lah Go go Pergi loh Jadi gimana tuh Nasibnya Untuk nasib tentara peta Mereka malah jadi Inti dari tentara Nasional kita Oh Cikal bakal Cikal bakal TNI Setelah Indonesia merdeka Mereka memang sempat vakum Harus ngapain Namun Saat sidang Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia Tanggal 18 Agustus Sampai 23 Agustus tahun 1945 itu Ada poin Pembentukan Badan Keamanan Rakyat BKR Namanya sebuah negara Yang boleh terbentuk Butuh militer juga dong Untuk menjaga wilayah Mempertahankan eksistensi kita Nah Waktu itu Tokohnya Oto Iskandar Binata Mungkin pernah ingat ya Otista 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 Kalau sekarang Nah Tokoh Oto ini Ditunjuk oleh Bung Karno Untuk Membentuk Badan Keamanan Rakyat Oto berpikir Siapa saja Anggota-anggota Yang bisa masuk BKR Mantan tentara peta Direkrut Otomatis Masuk ke BKR Mantan tentara Kenil Kenil itu Tentaranya jaman Hindia Belanda Yang mau suka rela Gabung ke BKR Termasuk ke dalamnya Dan juga Laskar-laskar bersenjata Jadi rakyat pun Ada yang pegang senjata Senjata apapun ya Bukan hanya senjata api Senjata tajam Golok Dan sebagainya Yang memang punya Barisan-barisan Di pelosok-pelosok Wilayah Itu juga Diajak Oto Iskandar Dinata Masuk dalam BKR Perkembangan selanjutnya Dari BKR ini kan Tiba-tiba September 1945 Sukutu datang lagi Dengan pasukan Nica Belandanya itu Belandanya pura-pura Numpang sih Mau jajah lagi Karena BKR sudah terbentuk Dan mantan tentara PETA Yang sudah digemleng Selama 3 tahun Sudah siap perang Sudah siap perang Mereka lah yang menjadi Inti pada periode Masa mempertahankan Kemerdekaan 1945 Sampai 1949 Jadi kita udah Siap sedia Sudah ada Tentaranya Sudah ada pasukannya Yang akan menghalau Datangnya kembali Pasukan Belanda Tentara Belanda Jadi gak berhenti Sampai disitu aja Tentara PETA Sayanglah potensi mereka Yang sudah punya Potensi kedisiplinan Kemiliteran Taktik dan lain sebagainya Kalau tidak Direkrut Sayang sekali Banyak orang hebat juga Orang besar Bang Lima besar Sudirman juga Jogolan Petak Ahmad Yani Wah Tau Kita gak salah nih Mengundang Kasudu Kami belum tentu Makanya belum tentu Tau 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 tokoh-tokoh penting Dari jempolan peta Minimal baca Ini acara keren Seri nada sejarah Kalau cuma nyanyi-nyanyi doang Kan Saya punya tanggung jawab Juga kan Dijelaskan ke anak-anak Apalagi tadi Kang Jaka menjelaskan Itu seperti orang bercerita Nah Sekarang kan Kalau kita ngajakin Yuk belajar sejarah Belajar lagi Belajar lagi Tapi kan Ngobrol-ngobrol Soal peta Peta apa Buat peta jalan Sekarang kan Sudah pakai map Ini peta itu Pembelatan air Kalau cara ceritanya Kayak gini Anak pasti lebih Gima kan Lebih nyangkut Nempel gitu Terus ada lagi yang unik Aku kan dulu pernah nonton filmnya Terus Lihat foto-foto Ada buku-buku Kan dulu ada komik Komik peperangan Yang memang Dibuat sama anak negeri juga Terus Itu senjatanya unik Jadi di depannya Ada pisau nya Tara peta itu Itu senjatanya Jadi mungkin Karena kita dulu Pakai bambu runcing Ada tasnya mungkin Dari situ kan Terus kan memang Era perang Jadi setiap masyarakat Indonesia berhakunya Senjata dulu Ya buat jaga-jaga lah Terus yang lebih unik lagi Topi Semua tentara Di seluruh dunia Dia baret Atau pakai apa Tentara Jepang tuh Topi nya tuh ada Kayak tutup linganya gini Itu buat hati Kan Kayak gini bukan Gini Ya bener ini Tentara Jepang terutama Bikin sendiri Dikasih temennya Temen dari Ada komunitas Reka Ulang Yang ngasih hadiah ke saya Jadi Sebetulnya bukan Jepang Ini Aslinya sih Sebetulnya dari Itali Oh Itali Namun Kita harus ingat Populernya di Tentara peta itu Ya Tentara Jepang terutama Menggunakan Dan akhirnya Karena Daripada Bikin seragam peta khusus Ya pakai aja Stok Yang sudah ada Ini salah satunya Nah Terus Kang Itu bentuknya kok Seperti itu gitu loh Menutupi telinga Iya di fungsinya Kalau tadi Ketika saya posisi Di sini Berarti dalam keadaan Tidak bertempur Nah Kalau di sini Kan untuk menutupi Telinga dari Kebisingan Dasingan peluru Hew Hew Gitu Gitu Tapi unik juga sih Kalau kakak Roy pake Pasti lebih keren Wah ya pasti Saya juga keren Gak muat Gak muat Gak muat Gak muat Nah Kakun Selain kita bercerita Tadi Mengenai Tentara peta kan Iya Nah kita juga punya tayangan Yang di Reka adegan Reka adegan Tentang apa Pembentukan Tentara peta ini Jadi kita gak cuma Ngobrol Cerita Ada visualisasi Langsung ada visualnya Nanti ketemu nih Yang pake gini Lebih nangkep Berarti ini Lebih nangkep Kayak kuping gajah Gimana Ini diperankan langsung Oleh komunitas Renaktur Bangor Seperti biasa Kita langsung tonton aja Siap Siap Ada Renaktur Bangor Dalam pertengahan 1943 Tentara Jepang Mulai mengalami Kekalahan Dalam pertempuran Asia Timur Raya Kemudian Pemerintah Jepang Mulai memikirkan Pertahanan wilayah Indonesia Yang mereka kuasai Dalam usaha perang totalnya Untuk menahan dan menghambat gerakan ofensif tentara sekutu Pihak Jepang Sangat membutuhkan partisipasi dan bantuan aktif dari rakyat Indonesia Pemerintah pendudukan bala tentara Jepang di Jawa Memperluas usahanya Untuk membentuk Jawa Kyodo Boe Gyugun Atau tentara Sukarela Pembela Tanah Air Yang lebih kita kenal sebagai tentara PETA Jepang menunjuk Gatot Mangku Praja Untuk menyusun rancangan pembentukan tentara PETA Tanggal 3 Oktober 1943 Pemerintah militer Jepang Meluluskan pembentukan tentara PETA Tentara-tentara PETA Mendapatkan pelatihan militer dari tentara Jepang Berbeda dengan tentara-tentara Heiho Yang ikut bertempur bersama Jepang Di berbagai medan tempur Asia Seperti Myanmar, Thailand, dan Filipina Setelah proklamasi dikumandangkan Para alumni PETA bergabung dalam Badan Keamanan Rakyat atau BKR Yang kemudian berganti menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Lalu berganti kembali menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI Kerap beberapa kali nama Kops Prajurit ini berubah Hingga akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI Melihat metamorfosis ini Tidak berlebihan jika PETA Merupakan cikal bakal dari TNI Kehadiran PETA dalam sejarah ketentaraan kita Tidak hanya memberi inspirasi semangat juang pada saat itu Tetapi hingga sekarang Demi memiliki tentara pembela tanah air Para pemimpin kita berbagi peran dan strategi Mereka rela di kemudian hari Dihujat sebagai kolaborator Jepang Para kolaborator itulah Yang memproklamasikan kemerdekaan Menetapkan dasar negara Undang-Undang Dasar 1945 Dan semua fondasi bagi berdirinya Negara bangsa Indonesia Peranan PETA Sangat besar dalam upaya Memperjuangkan dan mempertahankan Kemerdekaan karena menjadi Inti dari kekuatan militer kita Terima kasih telah menonton! Nah itu dia tuh Nah lagi? Gak hal sih gak hal sih ya Emang kita nih kompak banget? Kemistrinya emang udah dapet ya Jangan terlalu kompak lho, lama-lama bisa.. Bisa bubar Insya Allah kan Roy udah ketemu jodoh yang sama ya kan Oh iya, waktu itu ya Jadi gitu tuh, Kak Conrad tuh, seru gak? Seru, pokoknya apa.. Langsung kebayang kan, gak cuma cerita doang kan Iya, jadi.. Emang keren banget sih, maksud gue Era sekarang kan, ya aku punya anak juga kan, tadi seperti Kalo cuman cerita aja, berarti kan cuman ngasih audio doang kan Tapi ada gambar audio visual Berarti dia nangkapnya juga lebih catchy kan, lebih cepat kan Benar, benar Ya minimal, anak-anak sekarang bisa tau Sejarah kita merdeka terus sebelum kita merdeka Kalo ada visualisasi seperti ini kan Lebih apa, nasionalism itu lebih muncul di generasi sekarang Daripada dia harus membandingkan perjuangan bangsa lain Padahal bangsa kita juga, cara berjuangnya juga unik kan Piritnya juga gak kalah ini Mungkin kita kurang banyak, apa, apa Film-film patriotisme kan Tapi dengan tayangan tadi, itu lebih bisa untuk membuat mereka Ternyata luar biasa ya negara kita, bangsa kita ini Semakin bangga jadi orang Indonesia Keren banget, keren Kalo kangjangan kalo seritanya udah sering Udah sering Alinya nih Iya, pasti kan Emang seperti ini Keren Ada perjuangannya kan Anak-anak sekarang mungkin dia akan bicara soal reformasi atau apa Tetapi Kalo terlalu sering bicara soal reformasi kita lupa juga Awal dulu kan Kalo ada tayangan seperti ini Ya minimal saya juga bisa menceritakan ke yang lain Terus Muncul diri Keren kok bikin acara kayak begini gitu kan Jadi terimakasih sudah kasih kesempatan, kasih ruang, kasih waktu, kasih wawasan Ada literasi yang nempel di kepala Makasih kan Terimakasih si Renata Sejarah Keren, keren, keren Terimakasih, terimakasih Pokoknya harus sering main kesinilah ntar Harus sering pokoknya Boleh lah Rumah kita kan Siap Kalo gue nambah satu jadi tengah gitu Bisa, bisa, bisa Jadi Kak Konrad, ke rumah kan gak cuman Bisa bawa cerita doang kan Ke anak-anak, ke istri ya kan Gak bisa, apa Gak cuman bawa cerita Tadi disini begini nih nak Gini, gini Nanti kan tayang Tayang di kanal Youtubenya Museum Perumusan Naskah Proklamasi Wajib, wajib ditonton minimal ya Bisa di subscribe juga Harus, harus Ada notifikasinya Nah sekarang kita Pesan dan kesani dari Kang Jaga untuk generasi muda saat ini Pesannya aja Kesannya kan muda Iya bener Pesannya aja Gimana nih Kang Untuk generasi muda Nanti kalau Roy, Roy nikah baru dikasih kesan Kesan Ayo lah Gimana nih Kang Pesan-pesan untuk Apa? Generasi saat ini Generasi saat ini Iya lah yang bilang sekarang Iya, generasi saat ini Tentang apa, pembahasan kita tadi tuh Kang Kalau pesan Kalau pesan Sebetulnya Inti dari Pembela tanah air Nah berarti Bagaimana cara Kalian Membela tanah air Saat ini Dengan caranya Dengan caranya Kita membela tanah air Dari serangan Pihak luar Misalkan Serangan musik luar Ya lawan lagi dengan musik kita Iya Geren Ya bikinlah Jangan-jangan kita membabi buta dengan nasionalisme Boykot, boykot Bukan Caranya bukan seperti itu Kita bisa lebih elegan Karya lawan dengan karya Namun Jika Sewaktu-waktu Pemerintah Meminta kalian Seperti tentara peta saat itu Berlatih Dasar-dasar kemiliteran Berlatih Dasar-dasar perang Siapkah Karena kita tidak tahu Perang kedepannya Mungkin bukan saja Perang produk Mungkin Bakal ada perang invasi benar-benaran Kenapa enggak kita Ikut Ikut Program pemerintah Jika misalkan nanti ada Latihan dasar kemiliteran Ya Intinya kita Lebih ke Siapkah kita Membela tanah air kita Dengan cara yang kalian bisa Itu aja sih Keren Itu tuh pesan-pesannya tuh Karo itu Jadi Teman-teman di rumah tuh Dengar tadi tuh Apa kata Kang Jaka Kang Jaka Apa katanya? Ya Siap Membela tanah air Itu dia Akhirnya Sudah di penghujung acara kita Sudah di penghujung acara ini Penghujung episode 3 ini Seperti biasa kita Bakal bagi-bagi giveaway ya Di setiap episode-nya Apa giveaway-nya? Belum tahu Yang pasti menarik ya Yang pasti menarik Untuk teman-teman Kita buat comment ya Komentar Terbaik lah Terbaik lah pokoknya ya Kasih Komentar kalian yang terbaik Mengenai tentara peta tadi Iya bener Tentang pembahasan kita tadi ya Bener Itu nanti kita pilih Dan yang paling terbaik Bakal dapat giveaway ya Dan jangan lupa Subscribe channel youtube kita Di museum perumusan masker proklamasi Dan jangan lupa like juga ya Dan jangan lupa 4M kak Roy 4M Apa kak Roy Memakai masker Iya Menjaga jarak Iya Mencuci tangan Menonton serenada sejarah Asik Gampang serenada Dan terima kasih Terima kasih Terima kasih Yang selalu nemenin kita Terima kasih kak Konrad Sama kuat Dan sebelum kita nutup nih Kita bakal kolaborasi nih kak Seperti biasa Kita hari ini kolaborasi sama Kak Konrad ya Siap Bakalan bawain lagu sendiri ya Lagu sendiri kebetulan juga Lagu tentang Cinta Tanah Air Iya Udah Jadi biar kita semakin bersatu Sabang sampai merokkan Dianas Kepulau Roti Kita adalah Negara kesatuan aduk Indonesia Asik Merdeka Iya lah Langsung aja ya Langsung aja Kak Konrad ya Siap Roy bantu Reddy bantu ya Siap Serenada Sejarah Halo salam sejarah Saya Konrad Terima kasih luar biasa Sudah menghadirkan saya Di Tempat yang luar biasa Acara yang luar biasa Serenada Sejarah Dimana saya bisa Mengetahui sejarah bangsa ini Siapa-siapa Pejuang dan pahlawan kita Yang berjuang Untuk Menjaga Negara kita Berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita Dan juga Para Narasumber yang luar biasa Yang memberikan pemahaman Dan juga Literasi yang luar biasa Tentang sejarah Itu sangat luar biasa Dan saya pikir Sangat dibutuhkan Di generasi saat ini Supaya kita bisa tahu Siapa pendiri bangsa kita Siapa pejuang kita Dan dari mereka Kita bisa belajar Untuk bisa membela Tanah air ini Dengan cara kita Dengan apa yang kita bisa Sehingga bangsa kita Semakin kuat Semakin sejahtera Dan semakin Berjaya Di kesempatan ini Saya akan memainkan Salah satu lagu original Judulnya adalah Bersatu Dimana Saya sebagai anak Indonesia Yang lahir di timur Indonesia Punya kerinduan Semoga satu saat Anak cucu saya Bisa menikmati Persatuan dan Kekuatan bangsa ini Bisa mereka rasakan Sampai selama-lamanya Di lagu ini Saya mengajak kita semua Untuk terus bersatu Jaga merah putih Jaga tanah air kita Dari Sabang sampai Merauke Miangas sampai Pulau Rote Supaya tetap utuh Untuk selama-lamanya Sebagaimana para pendiri bangsa kita Para pejuang bangsa kita Sudah berjuang Hingga mereka wafat Demi kejayaan bangsa ini Mari bersama Kita bersatu Jaga NKRI Bersatu dari Sabang sampai Merauke Miangas ke Pulau Rote Tahu sejarah kita Dan Mari jadi Para pejuang Yang berjuang Untuk bangsa kita Bersatu Sabang sampai Merauke Miangas ke Pulau Rote Jaya selalu Nusantara Jadikan perbedaan adalah kekuatan Jangan lupakan sejarah Dari sini ku bernyanyi Untuk bumi Nusantara Sebarkan pesan damai Lewat nada dan suara Walau kita berbeda Subuh bahasa dan agama Mari semua bersatu Dengan Panji Pancasila Timur ke barat Selatan ke utara Sabang sampai Merauke Miangas ke Pulau Rote Kita semua sama Satu Nusa satu bangsa Dineka Tunggal Ika Berbeda tapi satu jua Bersatu Oh 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 Kita jaga merah putih Terus berkibar Bersatu oh 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 Mari satu dalam rasa cinta damai Bersatu oh 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 Kita jaga merah putih Terus berkibar Bersatu oh 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 Anak negeri bersatulah Timur ke barat Selatan ke utara Sabang sampai Merauke Miangas ke Pulau Rote Kita semua sama Satu Nusa satu bangsa Dineka Tunggal Ika Berbeda tapi satu jua Bersatu oh 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 Kita jaga merah putih Terus berkibar Bersatu oh 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 Mari satu dalam rasa cinta damai Bersatu oh 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 Kita jaga merah putih Terus berkibar Bersatu oh 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 Anak negeri bersatulah Jangan pernah lupakan sejarah Terus mencari Mencati diri Agar kita semakin menjadi Indonesia Mari mela negeri ini Dengan cara kita Sabang sampai Merauke Miangas ke Pulau Rote Bersatu oh oh in Bersatu Oh 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 ohoh Dengan panjang Pancasila Sri Renana Sejarah Woo Jangan kau lupakan sejarah Apapun terjadi Tetap dijaga merah putih Terus dalam lada Kita berbeda tapi kita sama Bindai Gantung Kalika Sumpah, pemuda, satu bahasa Indonesia Kita bersatu di Nusantara Oh 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 쓰는 Bersatu, kita jaga merah putih, terus berkibar Bersatu, mari satu dalam rasa cinta damai Bersatu, kita jaga merah putih, terus berkibar Bersatu, anak negeri bersatulah Sampai ketemu di episode selanjutnya, Serenada Sejarah Serenada Sejarah Berkarya Kami tidak ingin bicara Kami generasi yang cinta negeri ini Serenada Sejarah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih